Intro Halo selamat malam, kamu kembali menyaksikan Lensa Indonesia Update, saya Pramadika Samudra. Usai dua tahun menutup pintu masuk internasionalnya, Australia akhirnya membukanya bagi wisatawan asing. Keputusan ini disambut gembira oleh warga dan wisatawan. Setelah dua tahun lamanya, akhirnya warga negara Australia dan wisatawan asing dapat kembali ke negaranya. Untuk pertama kali, negara kangguru tersebut membuka kunjungan wisatawan setelah pemerintah melakukan pembatasan dan penutupan pintu masuk internasional di tengah kenaikan tajam COVID-19. Dengan dibukanya pintu masuk bandara, setiap wisatawan yang telah menerima vaksin dapat pergi ke Australia. Terlihat beberapa warga yang telah kembali ke Australia, baik mengunjungi keluarga atau tinggal, disambut baik di pintu kedatangan bandara. Mereka senang karena akhirnya dapat kembali dengan aturan yang sangat menguntungkan. Kementerian Investasi Perdagangan dan Pariwisata Australia mengatakan, dengan dibukanya kembali pintu bandara bagi wisatawan asing bisa membantu mengembalikan sektor pariwisata. Rencananya pembukaan kembali bandara bagi wisatawan asing akan terus dilakukan hingga ekonomi di sektor pariwisata pulih. Demikian lensa Indonesia Update kali ini. Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak, dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Pramadika Samudera, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!